Intro Halo sahabat semua, sehat selalu ya Semoga bisa diberikan kesehatan Dan tidak kekurangan suku apapun Semangat selalu bermain bonsai Jumpa lagi hari ini Di studio Suka-Suka Nah kerja rutin setiap pagi teman-teman Jadi sambil olahraga Setelah itu selesai Cek kebun Setiap kondisinya Kita lihat suasananya Terutama yang di atas nih Jadi kemarin kita udah Cek-cek kondisi pohon juga Dan sudah kerjakan Nah ini di studio di atas Jadi pohon-pon kita cek seperti ini Ada yang berbunga-berbunga Nah kalau sendigi Yang berbunga Di petik ya Atau dicabutin ya Nah seperti ini Tujuannya apa? Jadi kalau bunga sendigi ini dibiarkan Pengaruh sekali untuk kesehatan Terutama untuk perkembangannya Kenapa? Karena kalau bunga ini banyak Jadi Sari makanan Atau Dia larinya ke ini Ke buah Karena bisa jadi buah biji dia Biji Dan ini Biji ini menjadi bibit Biji ini menjadi bibit Kalau udah mateng Dipencet Kita tuh langsung kelihatan Biji-bihnya banyak Tetapi kalau jatuh Dia akan mekar sendiri Jadi untuk berkembangnya sendiri Nah disana mungkin ada burung juga Bawa terbang jauh Tumbuh di pegunung atau dimana Tapi demenanya memang tumbuh di pinggir pantai Karena ini Salah satu Tanaman Yang bersih Jadi dia tuh gak suka kotor Di tempat yang kering Panas Dan dia bisa tumbuh sembur drama Di atas batu Drama di bawah bukitan Di pinggir laut drama ya Ini salah satu juga Yang kalau ini yang daun mikro Jadi Sembiji sumpah Daunnya kecil sekali Rajin-rajin ya Untuk Petik bunganya Sendikinya Dikluarin Sambil kontrol Tiap hari Sambil lebih siram Dan jangan lupa Nah jangan selalu mengandalkan Tendaga lain Untuk melakukan penyiraman Yang asal untuk meniram Sekali-sekali kita Kenapa? Kalau kita melakukan penyiraman Setelah otomatis Sambil kontrol kondisi pohon Yang mana perlu diganti media Yang mana Perlu pemupukan Yang mana perlu diinsek Yang mana perlu diarahkan Itu penting Apakah Anda sudah melakukan itu? Ikuti terus channel youtube Sekarang mendapatkan informasi dan Inspirasi Kita cek Salah satu Koleksi pohon kita Nah ini nih Ciri-cirinya Sudah mulai agak menguning Nah kalau kita lihat sih Sudah mulai agak menguning Teman-teman Kita cek Sudah mulai agak menguning Kondisi pohonnya Kondisi pohonnya subur Dipotong Penas-penas liar yang ada Karena bisa mengganggu Nah kalau di sini Desainnya pohonnya sederhana Tapi kita buat Banyak kota Satu Dua Tiga Empat Lima Nah nanti kita buat Bunduk-bunduan Banyak sih Yang penting indah Nah jadi kita belajar terus Semangat terus Nah untuk Ada teman yang bertanya Untuk mengarahkan sedikit itu Seperti apa Yang jelas Diarahkan sesering mungkin Tetapi hindari tekuknya Low extreme Karena bisa menyebabkan Keratakan Pada Tunas Atau batang ya Atau cabang Yang kita akan pakai Ke cabang Ke cabang dan ranting itu Jadi tekuknya jangan terlalu extreme Bisa Nah asal tidak retak Pelan-pelan Pasti bisa teman-teman Nah saya rasa ini Persiapan untuk Ganti media Kalau yang lainnya Mungkin salah satu juga ini Ini nih Kalau ini nih Agak puding Malek biasanya sumur full Sekarang udah Mereka Nah kita harus ganti media Ini nanti Mungkin berapa hari Harus di ganti media Kita lihat dulu Kasih pupuk dulu dikit Biar kelihatan Seger Baru kita akan di media Luar biasa Nah mungkin kita Tertuju ke waru Ini tunas sudah banyak Terimbun perlu ada Yang harus dipotong Dan diarahkan Kita cek ya Penasaran Jadi kita punya waru Di atas itu Jangan sampai Kedodoran Untuk kebablasan Karena perlu ada yang Harus dibersihkan Cek ya Kita ambil alat dulu Sama salep gambium Nah ini Kita siapkan Ini kotak Luar biasa Nah teman-teman Jadi Kita cek Barunya ya Seperti apa Kondisinya Kita Oper dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini salah satu waru yang ada di atas, kita akan bersihkan dulu. Mana-mana yang perlu dibuang dan mana-mana yang perlu diarahkan. Nah, kita main cutting di sini. Teman-teman, perhatikan ya. Karena ada beberapa yang harus dibuang, dibersihkan. Contoh, ini tuna-tuna seliar. Kita buka alat dulu. Sebiasa. Nah, ini ada tuna seliar di bawah. Kita buang, bersihkan selalu. Ini pada bagian bawah. Ini kita daunnya, kita perunyi. Nah, ini tunuh mudwa ini. Kita buang, bersihkan selalu. Ya, nah, jadi kita tadi sudah potong. Ya, teman-teman. Tadi kita sudah pangkas ya, atau pruning. Daunnya, jadi kondisi seperti ini, tadi. Nah, di sini tujuannya kita melakukan pemangkasan, atau pruning. Biar benar-benar kelihatan desainnya semua. Yang mana perlu diperbaiki, yang diarahkan. Nah, di sini tentunya teman-teman harus memilih. Seperti ada gundukan, bukas potong terlalu numpuk. Nah, seperti ini. Dan kita lihat dari depan, setiap kondisinya. Mana yang perlu ada terusan, yang memang kita biarkan. Atau mana tunas yang baru. Yang penting kita biarkan. Nah, ada yang harus, yang liat kita buang. Nah, di sini lah kita harus lakukan pemilihan rutin. Pemilihan rutin. Nah, ini. Jadi akar kita tutupi. Masih tutup ya, pakai media. Nah, jadi nanti biar bagus akarnya. Kalau lumayan keren akarnya. Harapan pohon subur dan mendapatkan hasil. Bagus. Ini teman-teman, lihat. Nah, jadi di sini ada beberapa yang kita akan potong pangkas. Dengan menggunakan rutin yang kecil. Nah, ini. Kita menggunakan rutin ini, tujuannya apa? Jadi, satu pemotongan biar rapi. Yang kedua, tekup arus ke bawah, cembung. Ya, pemotongan. Jadi kita nanti kasih selop kambium. Menggunakan ini. Bebas terus lah, teman-teman. Menggunakan pahat boleh. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini. Jadi, Di sini ya kita lihat cabang pertama. Cabang pertama ini kesannya di sini terlalu ngumpul banyak. Nah, kalau kita ngumpul banyak, ini akan terjadi pembengkakan. Hati-hati. Nah, jadi kita harus melakukan pembersihan atau pemotongan di sini. Karena menghindari pembengkakan yang ada di sini. Nah, kalau banyak seperti ini. Jadi, kalau bisa, singsan. Oke. Nah, terus yang mana kita akan pilih, yang mana kita akan pakai. Kalau kita pakai ini berarti potong di sini. Jadi, yang ke depan. Terus saya condong pilih yang ini. Karena arahnya ini kan ke depan. Nah, sini. Jadi, ruas juga tidak terpanjang. Ini pendek juga. Kalau ini kan terpanjang. Kita hendaknya pakai ini saja. Setuju. Kita main ya. Kita kerjakan. Menggunakan kerukut seperti ini boleh. Yang besar pun boleh. Kalau yang besar sekali potong. Nah, ini. Kalau ini kan terlalu ruas setel jauh dan terlalu di belakang. Kita pakai ini saja. Karena posisi makhluk tadi di sini. Ya. Kita potong saja. Nah. Biar tidak kumpul di sini. Kita pakai ini. Sudah kita dapat. Nanti kita teguk ini. Menggunakan kawat. Kita arahkan. Atau nanti boleh. Sedikit saja. Nah, ini ada tunas tumbuh. Nanti kita cutting di sini juga. Nanti kita arahkan di sini. Nah, kalau yang di atas. Kita cek dulu kontrol. Nah, ini. Jadi, kalau ini kita biarkan besar saja. Nah, karena posi pohon ini 30 cm ke bawah. Nah, teman-teman. Jadi, bagaimana kita membuat di sini itu padat dengan percabangan. Artinya penuh percabangannya. Ideal ya. Nah, jadi biar sampai makhluk tadi itu terisi semua. Tidak kosong. Artinya, antara jarak cabang ke cabang tidak terlalu jauh. Pertama, ada cabang. Kedua, ada cabang. Nah, ini kita los. Biar rusak. Kalau terjadi penumpukan, hati-hati. Seperti ini. Jangan segan-segan melakukan pemotongan. Nah, seperti ini. Ini sudah ada. Kita arahkan. Ini arahkan. Sekarang untuk menentukan makota. Yang mana kita akan pakai makota? Yang mana kira-kira? Buat teman-teman semua. Kalau di sini kita pakai. Berarti kita harus potong. Karena kalau kita biarkan, ini ruas terlalu tinggi. Kita eksekusi saja ya. Kita arahkan kawat, kawat, kawat. Kita bersihkan yang perlu endek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau tidak perlu, kita buang. Karena dia numpuk. Nah, teman-teman hati-hati kalau numpuk seperti ini. Nah, ini biar dilihat. Nah, karena ada ini. Kita buang ini. Kita pakai ini. Kalau biarkan, bengkak jadinya. Oke, terus yang mana kita tuang lagi. Kita lari ke sini. Terima kasih telah menonton! Nah, ini teman-teman. Kita lihat sendiri. Kondisinya sekarang. Kita sudah bersihkan. Jadi, benar-benar terarah dia. Nah, di sini juga. Ini bagnya. Nah, yang naik-naik ini arahkan pakai kawat. Posisi ambil seperti ini. Ya, dikit saja. Jangan terlalu banyak. Ini juga. Kalau belum. Kalau segini, waru masih bisa dibiarkan. Kalau ditukuk juga boleh. Nah, ini. Lebih aman. Biarakan dengan kawat. Oke. Nah, teman-teman. Kondisi sekarang sudah kita habis potong. Jadi, kondisinya seperti ini. Jadi, saatnya akan mengarahkan dengan kawat. Kita putar dulu ya. Jadi, di sini penuh tadi. Ada numpuk beberapa. Di sini, di sini, di sini. Kita ada pangkas. Nah, teman-teman. Patikan sendiri. Jadi, kesannya pelong-longar. Nah, ini tinggal arahkan saja ini. Seperti ini. Nah, ini kondisinya. Jadi, rutin-rutin mengarahkan ya. Jadi, yang tidak perlu kita potong pangkas. Dan selalu menggunakan kawat. Diarahkan dikit-dikit. Kita proses semua dari akar. Di atas juga. Kita setting. Biar cepat jadi. Jadi, kondisinya seperti ini. Nah, terus sekarang kita pakai kawat. Gunakan kawat boleh ya. Ya, teman-teman. Nah, tadi itu proses waru. Jadi, kita sudah bersihkan. Arahkan. Jadi, saya mau jawab juga ada yang bertanya. KWA-nya, Pak De. Jadi, bisa nggak, Pak De. Kalau pohon yang sudah semi. Nah, anggap seperti ini, kondisi. Suatu saat, muka belakangnya bisa berubah. Bisa saja. Tergantung yang mendesain, sahabatku. Jadi, kami menjawab pertanyaan teman WA kepada ya. Jadi, dalam proses seperti ini, bisa nggak sewaktu-waktu kita rubah depannya. Karena menurut kita pandangan itu kurang enak atau gimana. Ya, saya perlu jelaskan dikit. Nah, jadi terkait dengan perubahan depannya, depan dan belakang, itu kapan saja bisa dirubah. Karena terkait sesuai dengan kemampuan masing-masing atau selera atau senangnya. Kenapa pohon bisa berubah muka? Nah, di saat seorang desainer melihat pohon itu terkesan lebih indah dari sudut pandang yang menurut dia itu indah. Contoh nih, seperti ini. Nah, contoh. Jadi, awal depannya kita kan pakai ini. Nah, bisa saja suatu saat berubah dari sini. Nah, biasanya kalau posisi seperti ini, justru dalam kondisi pohon seperti ini, muka itu bisa berubah. Tergantung apa? Tergantung titik tumbuh. Nah, ini pada awalnya desain pohon ini kan muka dari sini. Nah, contoh seperti ini. Nah, kenapa diambil dari sini? Karena di sini kosong, tidak ada titik tumbuh. Nah, jadi seolah titik tumbuh. Sedangkan kalau lihat dari sini, ia itu munggung. Hasilnya membelakangi. Ya, karena ini belum ada. Oke, dan ini belum ada titik tumbuh. Karena yang ada cuma bendolan ini aja yang ke atas. Sering waktu kita proses, nah sering waktu proses di sini, ternyata nah titik tumbuh ada di sini. Contoh sepertinya. Kalau kita timbang-timbang perhatikan, flow-nya itu lebih enak memang dari sini. Contohnya buat teman-teman ya. Nah, bisa aja berubah. Nah, kenapa tidak? Jadi buat teman-teman semua, kalau mendapatkan pohon, silakan dilihat dulu. Nah, dari mana enaknya. Terutama kita lihat dari akar. Kalau akarnya mendukung dari sini, kenapa tidak? Apalagi kalau akarnya kosong, misalnya di sini. Kita paksakan di sini, pohon itu tidak bagus. Nah, untuk mendesain lebih bagus, merubah dikit atau memotong, tidak apa. Atau juga kan proses. Buat teman-teman semuanya, contoh seperti ini. Saya lihat, akarnya bagus. Yang di sini, di sini juga bagus. Ini kemungkinan kita bisa rubah juga depannya dari sini. Bisa dari sini nanti. Karena saya lihat dari sini, nah, mukanya bisa dari sini karena ada bag ini. Tapi kalau tidak ada bag ini, mungkin dia kosong, kita paksa buka dari sini. Kita lihat. Nah, ini kesan punggung. Nah, kebetulan ini pohonnya waru ini ada di sini. Bisa saja. Nah, kita pertimbangkan lebih enak di sini atau di sini. Mukanya. Jadi, kalau sahabat, adik-adik semua yang pemula khususnya, kalau ada bahan-bahan sendiri, kita pake bahan-bahan dulu. Sebelum kita melakukan pemotongan, yang mana kita arah pakai makhota. Nah, kalaupun ini dirubah nanti, seperti apa, kita pakai praktek ya. Ini awalnya, teman-teman, mukanya di sini. Awal kita beli bahan, mukanya di sini. Karena ini kosong. Dan ini dari awal memang mengganggu karena membelakangi. Apa ini? Punggung seolah-olah ya. Nah, tapi dipaksakan di sini pakai depan. Nah, rencana kita, kebetulan ada pertanyaan dari adik-adik dan teman-teman. Kemungkinan kita bisa ubah dari sini. Sering waktu berjalan loh, teman-teman. Nah, karena tadi kita di sini, kita bisa ubah ke sini arahnya. Nah, jadi nanti depannya di sini. Nah, nanti kita praktekkan, teman-teman ikuti. Bagaimana merubah muka ke belakang, belakang jadi muka. Oke? Nah, di sini saya jelaskan sedikit sebelum mengikuti video berikutnya. Nah, di sini cantik juga. Cuma di sini kendalanya munggung dia. Nah, sering waktu proses ternyata tumbuh tunas baru. Dan ini bisa pakai bag. Bisa pakai bag ini, teman-teman. Nah, kalau bag ini bisa kita potongi langkah. Nah, sementara muka di sini nanti kita nanti akan ubah lagi. Nah, sedangkan kita lihat prosesnya dulu perkembangan ini ya. Seperti apa? Nah, dari sini. Oke? Kalau kita buka di sini, kita potong. Di sini, makota kita ambil dari sini mengarah condong ke kanan ya. Nah, ini. Oke? Teman-teman, nah, untuk mengikuti proses ini, pon, waru ini. Ini akan dilema, nentukan muka dan belakang. Ya? Kalau saya condong, lihat seperti perkembangan gimana? Apakah kita ubah atau gimana? Ya, ini dilema. Yang jelas ini punggung, seperti punggung, tapi ini enak. Bagaimana merubah prosesnya ke depannya? Nih. Oke, kita biarkan dulu berkembang. Kita sudah arahkan. Teman-teman, ikuti terus. Jangan lupa suka sekali bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Salam sehat. Siapkan pohonnya untuk pergerakan pelaksanaan Road to the Max dan The Max 2025. Salam sehat, selamat salam The Max. Salam sehat, selamat salam.